Selanjutnya, Juru Bicara Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta, Irfan Mawardi, memberikan penjelasan mengenai keputusan pengadilan yang menolak gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dalam menetapkan Gibran Raka-Miraka sebagai calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Di nomor register 133 dan sebagaimana jadwal putusannya itu dibacakan kemarin tanggal 24 Oktober 2024 dan setelah Majelis Hakimnya bermusyawara memutuskan mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan membebankan atau menghukum penggugat dalam bahagian PDIP untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Jadi setelah diperiksa selama kurang lebih beberapa bulan akhirnya Majelis Hakim perkara 133 sudah bermusyawara, mufakat. Jadi putusan ini tidak ada disenting dan diputuskan dengan suara bulat Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima Jadi begini, tidak diterima itu dalam hukum acara di pengadilan Tata Usaha Negara khususnya itu menunjukkan bahwa aspek formil gugatannya itu tidak terpenuhi Jadi aspek formil itu sebenarnya meliputi Satu, tentang kewenangan pengadilan Dua, tentang apakah gugatan itu melampaui tengah waktu gugatan Yang ketiga, apakah gugatan itu meliputi atau memiliki aspek kerugian bagi penggugat Nah, setelah Majelis Hakim memeriksa Baru sampai di aspek formil Majelis Hakim sudah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Jadi aspek formil terkait kewenangannya terpenuhi Artinya tidak Majelis Hakim menyatakan Pengadilan TUN Tata Usaha Negara khususnya Jakarta tidak berwenang Karena menurut di sini, karakteristik persoalan ini Itu ada di pengujian sengketa proses pemilu Jadi kewenangan PT UN itu sudah dibatasi Hanya dalam proses pemilu berlangsung Nah, itu alasan-alasan dari Majelis Hakimnya Ikut terus berita menarik dan terupdate lainnya Dengan cara like dan share di seluruh akun BITV Saya Kiki Angriani, pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih